Intro Ivan Gunawan berikode soal Dewi Persik dan Rian Ibram mau menikah di tahun 2023 Kabar kedekatan pedangdut Dewi Persik dan presenter Rian Ibram pun dibenarkan oleh sahabat mereka, Ivan Gunawan Pasalnya selain isu permasalahan yang dihadapi Dewi Persik dengan Vance Leslar Hubungan spesial pedangdut itu dengan Rian Ibram turut jadi sorotan publik Terlebih saat ini Dewi Persik masih berstatus janda Hal tersebut yang membuat sahabat Ivan Gunawan Rian Ibram memanfaatkan momen terbaik itu Mengetahui kabar tersebut, desainer sekaligus sahabat mereka, Ivan Gunawan, turut memberi dukungan positif Untuk kedua sahabat mereka, Dewi Persik dan Rian Ibram yang dinilai keduanya berjodoh Gak tau kenapa, tapi kalo gue liat kayaknya DP dan Rian bisa jodoh deh, kata Ivan Gunawan Seperti dikutip dari kanal Youtube TransTV Official Mendengar hal itu, Rian Ibram tak sadar celutuk ucapan jika dirinya akan menikah Di tahun 2023 dengan meminta sumbangan sebuah tenda ke Ivan Gunawan Insya Allah tahun depan sumbang tenda ya kak, ucap Rian Ibram Namun sayang, alih-alih membantu Ibram, Ivan Gunawan justru menampik dengan mengatakan hal ini Nah satu lagi, kalo mau ngawinin orang, kalo gak punya duit jangan kawin Gak ada ya sponsor-sponsor tutur igun, saapan akrab, sang desainer Bahkan beberapa foto yang diunggah di masing-masing Instagram, Dewi Persik dan Rian Ibram Semakin memperkuat, keduanya memiliki hubungan spesial Dan kemungkinan berencana untuk menikah di tahun 2023 Selain Ivan Gunawan, tak sedikit pula warganet yang mendukung dan merestui Jika Dewi Persik dan Rian Ibram benar-benar mau menikah Bahkan ada yang menilai jika Rian Ibram sangat cocok untuk mendampingi DP Sebab Rian Ibram sempat membeberkan sifat asli dari sang pedangdut senior yang suka marah-marah itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!